Tapi kita edukasi anggota jemaat, siapa yang merasa mendapat berkat lebih banyak, berilah lebih banyak. Nah itu juga sebetulnya berlaku dalam pesta-pesta pencarian dana. Nah kalau kita harus bikin pesta dalam rangka pencarian dana, ataupun entah bentuk lain kegiatan pencarian dana, prinsip keadilannya mesti tetap. Yang menerima berkat banyak, wajib memberikan berkat atau sumbangan, atau tupa, atau persembahan lebih banyak. Saya bisa mengatakan, kita akan cari dana tanpa melelang ulus. Kenapa? Ulus ini kan budaya kita. Di dalam budaya batak, ulus ini simbol doa, simbol berkat. Nah ketika simbol doa dan simbol berkat dilelang, sebetulnya kita bermasalah di situ. Makna ulus sebagai simbol doa dan berkat menjadi tergerus. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih penonton setiap kanal Youtube Huria Kristen Batak Protestan. Kembali lagi bersama saya, calon diakones Marlin C. Lumban Tobing dalam podcast HKBP. Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, kali ini kita akan membahas tentang banyaknya pesta-pesta yang dilaksanakan di dalam gereja. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam gereja HKBP, kita sering menemukan pelaksanaan pesta-pesta Huria. Misalnya pesta Gotilon, pesta ulang tahun gereja, pesta pembangunan, dan pesta lainnya. Dengan banyaknya ragam pesta-pesta yang diadakan oleh gereja HKBP, bagaimana sebenarnya pandangan teologisnya? Apa syaratnya pelaksanaan? Dan bagaimana jika dalam pesta tersebut terdapat kegiatan fundraising? Nah, hal ini akan kita bahas langsung bersama dengan Bapak Pendeta Daniel Taruliasi Harahap yang saat ini sudah hadir bersama saya di tempat ini. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana keadaannya Pak? Saya baik. Baik Pak, langsung aja ya Pak kita ke pertanyaan yang nomor satu Pak. Di pertanyaan nomor satu ini Pak, ada beberapa jenis pesta Huria seperti pesta Gotilon, Jubileum, dan lainnya seperti yang sudah saya utarakan di pembukaannya tadi Pak. Apa perbedaan esensi dari pesta-pesta tersebut dan bagaimana membedakannya dengan pesta sekuler? Ya, sebetulnya yang disebut pesta-pesta Geri Jawi atau perayaan Geri Jawi itu sudah diatur di dalam liturgi, di dalam aturan AKBP. Semuanya sebetulnya berpusat kepada peristiwa Kristus. yaitu kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, dan turunnya roh kudus. Itulah sebetulnya pesta-pesta Geri Jawi yang harus dirayakan. Semuanya itu berpusat kepada peristiwa Kristus. Yaitu karya Allah menyelamatkan manusia melalui putranya, Yesus Kristus. Dan kemudian dia berkembang. Berkembang, gereja juga merayakan misalnya jubileum. Apa itu jubileum? Jubileum itu adalah perayaan sekali 50 tahun meniru tahun Yobel di dalam perjanjian lama. Jadi sekali 50 tahun gereja merayakan penyertaan Tuhan kepada gereja itu. Nah karena 50 tahun itu kurun waktu yang panjang, kemudian dibagi dua, sekali 25 tahun. Nah kemudian berkembang lagi. Rupanya gereja kepingin merayakannya tiap tahun. Sehingga gereja merayakan ulang tahun gereja. Nah sebetulnya pada zaman dahulu, gereja itu nggak pernah merayakan ulang tahun. Jadi yang merayakan ulang tahun itu pribadi-pribadi. Yang dirayakan gereja itu jubileum. Perayaan penyertaan Tuhan kepada gereja itu dan itu dirayakan sekali 50 tahun atau 25 tahun. Nah kemudian gereja juga merayakan panenan sebagai ucapan syukur. Pesta Gotilon. Nah kemudian berkembang lagi ada pesta pembangunan. Jadi ada pesta-pesta gereja yang tidak dikaitkan dengan dana. Tapi ada nyata pesta-pesta gereja memang dikaitkan dengan dana. Nah disinilah kita mesti menjadi jelas. Tentu harusnya tidak semua pesta gereja harus dikaitkan dengan fundraising atau pengumpulan dana. Begitu pendapat saya. Baik Pak. Nah secara kasat mata nih Pak. Bahwa di dalam pesta-pesta gereja terlihat seperti tidak ada bedanya. Perbedaan hanya terlihat dari liturgi peribadahan. Namun dalam acara pesta gereja cenderung bermuara pada kegiatan fundraising itu sendiri. Seperti yang Bapak katakan tadi. Namun walaupun begitu ada aja pesta yang tidak ada fundraisingnya. Begitu kan Pak. Apa yang membuat hal ini terjadi? Apakah gereja harus mengadakan pesta agar memperoleh dana yang besar? Tak adakah cara lain untuk pengumpulan dana Pak? Ya harusnya kalau pendapat saya pribadi. Harusnya pendanaan gereja itu tidak harus melalui pesta. Masa kita harus pesta baru bisa mendapatkan dana? Harusnya ya pesta ya pesta perayaan. Tetapi dalam prakteknya seringkali gereja itu harus mengadakan pesta baru bisa mendapatkan dana besar. Nah ini menjadi sebetulnya menjadi bahan pertanyaan, bahan pekerjaan rumah gereja kita. Pengalaman saya sebagai pendeta resort, bisa melakukan dapat dana besar tanpa pesta. Nah biasanya selama saya pendeta resort, dananya sudah terkumpul sebelum pesta berlangsung. Jadi pesta-pesta itu hanya untuk suka cita, untuk happy-happy saja. Karena dananya sudah terkumpul sebelum pesta berlangsung. Karena saya berpikir kalau kita bikin pesta untuk mencari dana, nanti kegembiraannya berkurang. Beban panitia, maupun beban parhalado, beban pendeta, juga anggota jemaat terlalu berat. Kenapa dananya tidak kita cari sebelum pesta, kita cukupkan semua. Nah nanti pada saat pesta itu kita tinggal merayakan saja, tinggal gembira-gembira begitu. Nah di satu gereja nih Pak, saya pernah menemui satu gereja yang setiap ada pesta bukan lagi tentang pengumpulan dana. Tapi seperti margugu, artinya dari saya beras, dari saya ikan, dari saya ini. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal itu? Ya saya sangat setuju, itu yang saya lakukan selama saya di Huria, selama saya pendeta resort. Saya selalu menekankan kalau ada pesta, biaya pesta itu tidak boleh diambil dari hasil. Biaya pesta itu harus dari swadayana, swadaya dari panitia dan anggota jemaat yang sukarela mau. Jadi biaya pesta itu sudah ditutup, semua kalau pakai bahasa Batak, namosok itu sudah beres dulu. Nanti ketika gondang dimulai, pesta dimulai, itu artinya hanya pemasukan bagi gereja. Karena pengalaman seringkali pada saat akhir pesta diumumkan dapat dana 500 juta, tapi nanti pada saat laporan pertanggung jawaban tinggal 200, karena 300 juta untuk biaya, untuk namosok. Dan itu menimbulkan kekecewaan bagi jemaat yang mendengar laporan itu. Baik Pak, selanjutnya ini Pak, gereja itu kan selalu mengadakan pesta atau perayaan besar, baik dalam rangka hari besar atau untuk mencari dana, baik untuk keperluan program maupun operasional gereja. Ini memunculkan kesan bahwa pesta Huria itu hanya berkutat dengan uang dan uang, dan menimbulkan beban tersendiri bagi jemaat, seperti yang sudah Bapak katakan tadi. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal ini, dan bagaimana tanggapan Bapak tentang terbentuknya gap antara jemaat yang kaya dan yang miskin. Tentang kemampuan mereka memberi sumbangan dalam kegiatan pencarian dana tersebut. Sama seperti kotbah minggu kemarin, 3 September, sebetulnya kan persembahan anggota jemaat, termasuk karena di dalam gereja kan kita tidak kenal sumbangan, semua itu persembahan. Persembahan itu kan bukan soal nominal, bukan soal jumlah, tapi kan soal prosentasi. Jadi artinya siapa yang mendapat berkat Tuhan lebih banyak, memang pantas dan wajib memberi lebih banyak. Tetapi siapa yang hari ini mendapat berkat yang masih sedikit, tidak usah malu, tidak usah sungkan, untuk memberi lebih sedikit. Nah itu kan kata Paulus dalam 2 Korintus 8, sampai pasal 9 itu disana ada teologi keadilan, teologi keseimbangan. Yang subsidi silang, yang besar menanggung lebih berat, dan yang kecil menanggung lebih ringan supaya ada keseimbangan. Nah karena itu sebetulnya menurut saya kita harus membuat sejumlah prinsip dalam mengadakan pesta gereja. Apa misalnya? Satu, dalam semua pesta itu semua harus happy, semua harus suka cita, sebelum, pada saat pesta, dan sesudahnya. Kita harus gembira, karena banyak terjadi sesudah pesta, panitia, parhalado, anggota jemaat malah berkelahi. Sesudah pesta malah gontok-gontokan, atau pada saat pesta, atau sebelum pesta bersungut-sungut. Nah karena itu menurut saya kita harus bikin prinsip, kalau gereja mau mengadakan pesta, apakah itu pesta jubilium, pesta pembangunan, prinsip pertama semua harus gembira. Sebelum, pada saat pesta, dan sesudahnya. Nah bagaimana caranya? Mari kita terjemahkan dengan langkah pertama, kedua, ketiga, supaya semua gembira pada saat pesta. Yang kedua, prinsipnya menurut saya, semua harus berperan, berpartisipasi. Jadi mungkin saja ada satu orang bisa membiayai seluruh pesta itu, tapi menurut saya itu kurang baik. Baiknya semua anggota jemaat itu berperan, berpartisipasi dalam pesta itu. Sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kerelaannya, mereka berperan. Nah yang terjadi saya lihat seringkali, apalagi bila terjadi lelang, orang-orang yang punya penghasilan pas-pasan, orang-orang yang kekurangan menjadi tersisi. Dia menjadi tersisi, karena dia nggak mampu. Akhirnya dalam pesta itu yang menonjol, yang sangat dominan, anggota jemaat yang kebetulan punya uang yang banyak, yang bisa melelang dalam jumlah besar. Nah, saya sebagai pendeta tidak happy melihat itu. Kalau ada anggota jemaat saya, anggota jemaat yang karena kondisi ekonominya, dia menjadi terpinggirkan, atau dia menjadi cepat pulang, atau dia malah nggak berani datang, atau kalau datang dia jadi bersembunyi, dan seperti itu. Nah, pertanyaan saya selalu kepada Parhalado dan juga kepada anggota jemaat yang kebetulan punya berkat banyak, apakah harus melalui lelang untuk mau memberikan jumlah besar kepada gereja? Harus melalui lelang kah? Atau bisakah kita memberi jumlah yang besar kepada gereja? Karena gereja kadang-kadang juga membutuhkan uang besar tanpa harus lelang. Supaya apa? Supaya semua happy dan gembira. Tidak ada yang merasa dipinggirkan. Seperti itu. Baik Pak. Ini karena kita sedang berbicara tentang dana nih Pak. Jadi waktu itu, saya berserita sedikit ya Pak. Jadi waktu itu di gereja, di sebuah gereja, nah kebetulan Bapak saya adalah seorang sintua nih Pak. Jadi selain pesta huria dan pesta-pesta lainnya, diadakan yang dikatakan gugutok-ripe ya Pak. Nah begitu. Jadi itu dikumpulkan seperti kayak menjelang Natal, menjelang Pasca. Nah jadi ketika saya mengutip itu, orang-orang yang saya datangi, jemaat yang saya datangi, waktu itu saya masih SMA nih Pak. Jadi dibilang kayak gini, apanya HKBP ini? Lalap uang, uang begitu. Baru lagi kemarin diminta, sekarang udah datang lagi meminta. Nah bagaimana sih Pak? Supaya kita memberi pandangan yang lebih baik lagi kepada jemaat kita yang mungkin merasa HKBP ini hanya uang-uang melulu begitu. Ya, gereja HKBP itu memang hidupnya dari anggota jemaatnya. Dari persembahan anggota jemaatnya. Jadi tiap-tiap anggota jemaat itu memang ikut bertanggung jawab dalam seluruh kehidupan gereja. Pelayanannya termasuk menunjang kehidupan para pelayannya. Jadi memang kita harus jujur mengaku sumber kehidupan gereja HKBP itu anggota jemaat. Nah pertanyaannya bagaimana caranya supaya semua anggota jemaat tetap dapat bertanggung jawab atas kehidupan gereja, pendanaan gereja, tapi juga tidak merasa itu beban yang terlalu berat. Nah salah satu misalnya istilah yang dinamakan gugu tok-tok ripe. Gugu itu kan iuran, tok-tok ripe itu kan dibagi rata. Nah sebetulnya di gereja HKBP ini sudah dihapus. Pertama kita tidak lagi mengenal istilah gugu. Tidak ada lagi iuran. Jadi sinode gudang HKBP sudah lama menghapus istilah iuran yang ada pilihan, persembahan. Dan persembahan sebetulnya, dan itu yang saya praktekkan kalau saya menjadi pendeta, selama saya menjadi pendeta resor, persembahan bulanan, dulu kan persembahan tahunan, pilihan tahun, karena jemaat itu panennya cuma satu kali. Nah sekarang karena banyak jemaat tidak lagi hanya mengandalkan hasil pertanian, itu sudah diganti dengan pilihan bulan, persembahan bulanan. Menurut saya itu tidak boleh dipatok. Tergantung kemampuan, tergantung berkat yang dimiliki seseorang. Orang yang mendapat berkat lebih besar wajib memberikan lebih banyak. Jadi kalau dalam pengalaman saya bergerija, saya tidak pernah membuat patokan berapa, patokan minimum atau maksimum dari persembahan bulanan. Bebaskan saja. Tapi kita edukasi anggota jemaat, siapa yang merasa mendapat berkat lebih banyak, berilah lebih banyak. Nah itu juga sebetulnya berlaku dalam pesta-pesta pencarian dana. Kadang-kadang kan gereja tidak cukup dananya hanya dari persembahan bulanan dan persembahan minggu. Idealnya harusnya dari sana. Persembahan minggu, persembahan bulanan. Tapi kadang-kadang belum cukup. Nah kalau kita harus bikin pesta dalam rangka pencarian dana, ataupun entah bentuk lain kegiatan pencarian dana, prinsip keadilannya mesti tetap. Yang menerima berkat banyak, wajib memberikan berkat atau sumbangan, atau tupa, atau persembahan lebih banyak. Yang kecil tidak usah malu kalau memberikan lebih sedikit. Nanti besok, kalau yang sekarang kekurangan ini menjadi kaya, dia akan memberi lebih banyak lagi. Tidak apa-apa. Yang sekarang kaya, besok dia pensiun, nanti sesudah pensiun dia memberi lebih sedikit, tidak apa-apa. Yang penting, gereja kita mendapatkan dana yang cukup, dan kita semua bisa melakukan tugas-tugas pelayanan yang dibebankan Tuhan. Seperti itu. Artinya juga untuk jemaat HKBP yang ingin memberikan persembahannya, artinya harus sesuai dengan yang dia dapatkan, sesuai dengan berkat yang didapatkan oleh jemaat itu sendiri. Seberapa kita mampu, itulah kita berikan seikhlas hati kita ya Pak, untuk membantu gereja kita. Karena seperti yang dikatakan tadi bahwa sumber kehidupan HKBP itu adalah jemaatnya sendiri. Nah, tadi Bapak sudah menyinggung tentang lelang yang diadakan di gereja. Menurut Bapak tadi, kenapa tidak dari cara lain saja untuk pengumpulan dana? Kenapa harus dilakukan lelang di gereja? Seperti yang kita ketahui Pak, bahwa di gereja kita HKBP ini masih saja melaksanakan lelang di setiap kegiatan acara-acara maupun pesta. Dan terkadang acara lelang itu diadakan sebelum peribadahan. Karena dikatakan kalau sudah selesai peribadah banyak yang sudah pulang, jadi nanti lelangnya ini tidak habis atau tidak berjalan dengan baik sesuai yang diinginkan oleh Panitia. Nah, ini berkaitan tentang kekhawatiran di dalam diri Panitia itu sendiri. Bagaimana hal ini jika dihadapkan dengan Matius 6 tentang hal kekhawatiran, Pak? Ya, pertama saya sangat tidak setuju diadakan lelang sebelum ibadah. Apalagi juga sesudah ibadah. Kenapa? Karena mau ibadah minggu itu kan jemaat mau ibadah, kenapa harus dipecahkan perhatiannya dengan kegiatan-kegiatan lelang? Menurut saya itu sangat mengganggu. Kalau boleh, saran saya kepada Pak Halado, kepada Panitia, tidak usah lah bikin lelang di ibadah minggu sebelum ibadah, juga sesudah tidak usah. Jadi, artinya apa? Sebetulnya apa yang disebutkan persembahan? Persembahan itu kan salah satu unsur ibadah. Jadi, dalam ibadah minggu gereja kita itu kan ada namanya fotum introitus, ada doa syukur, doa pembukaan, ada hukum, ada pengakuan dosa, ada pengampunan, ada epistel atau pembacaan surat-surat rasuli, ada pengakuan iman, ada kotbah, dan ada persembahan. Jadi, persembahan ini salah satu unsur ibadah. Nah, sebetulnya harusnya ketika kita memberi, ya lewat persembahan itu. Nah, menjadi pertanyaan di gereja HKBP, kenapa orang pada saat persembahan minggu memberinya lebih sedikit dibanding sesudah ibadah? Nah, ini sebetulnya menurut saya harusnya kita kaji secara serius. Kenapa? Waktu persembahan, itu kan persembahan dalam ibadah. Dia kasih kepada Tuhan, malah ngasihnya uang yang paling kecil. Nanti uang besarnya baru dikasih pada saat lelang. Menurut saya ada sesuatu yang kurang pas di sini. Jadi, saran saya bagaimana kita mengedukasi anggota jemaat supaya memberi, kalau mau besar itu di persembahan. Kasihlah banyak-banyak waktu persembahan. Tapi sekaligus juga kita ingatkan parhalado, jangan main-main dengan persembahan. Karena ini bagian dari ibadah. Persembahan itu sama dengan doa Bapak kami, sama dengan pengakuan iman rasuli, sama dengan hukum. Ini sesuatu yang sangat hikmat. Jangan dipermainkan sama sekali. Karena ini urusan kita dengan Tuhan. Jadi, kalau pertanyaan saya, kalau jawaban saya sebetulnya, saya menurut saya gak usah lah bikin lelang sebelum ibadah minggu. Itu mengganggu konsentrasi orang beribadah. Jadi, kalau dikaitkan dengan Matius 6, jangan khawatir ya betul. Bukan hanya pribadi-pribadi yang gak boleh khawatir. Gerija sebagai institusi juga memang gak boleh khawatir. Gerija sebagai institusi harus juga percaya kepada Tuhan. Ya, baik Pak. Nah, di dalam acara lelang ini nih Pak, seperti yang kita ketahui, di dalam pesta-pesta ada juga dikatakan lelang ulos. Nah, jika Bapak tadi berpendapat bahwa lelang itu sebisa mungkin tidak usahlah dilakukan di dalam gereja. Tetapi, bagaimanapun juga di dalam setiap pesta, pasti saja dilaksanakan. Apalagi yang namanya lelang ulos nih Pak. Jadi, karena ini salah satu target gereja juga untuk mencapai dana yang ditargetkan. Lantas, bagaimana pelaksanaan lelang ulos yang ideal menurut Bapak? Ya, sekarang saya pimpinan AKBP. Saya agak dilematis soal ini. Waktu saya pendeta resort gak ada masalah. Waktu saya pendeta resort bisa dicek, saya menolak ulos untuk dilelang. Karena saya bisa mengatakan, kita akan cari dana tanpa melelang ulos. Kenapa? Ulos ini kan budaya kita. Di dalam budaya Bapak, ulos ini simbol doa, simbol berkat. Nah, ketika simbol doa dan simbol berkat dilelang, secara mungkin tidak kasar, tapi secara halus, siapa yang bisa memberikan uang sekian, nanti dapat ulos dari pimpinan, dari itu. Sebetulnya kita bermasalah di situ. Makna ulos sebagai simbol doa dan berkat menjadi tergerus. Seakan-akan doa dan berkat, restu, apalagi disampaikan oleh kami pimpinan, itu seakan-akan bisa diukur dengan jumlah uang. Bagaimana dengan orang yang miskin, tapi sangat dedikatif. Pengabdiannya, jasanya sungguh luar biasa bagi gereja. Tapi dia gak punya uang. Untuk menyumbang dalam jumlah 1 juta, 2 juta atau lebih. Ya, dia gak dapat ulos. Nah, itu menurut saya. Tapi sekarang dalam posisi pimpinan, kalau saya dengan keras menolaknya, seakan-akan saya tidak mendukung pencarian dana gereja itu. Jadi kalau saran saya, baiknya ini datang dari jemaat, datang dari kawan-kawan pendeta resort. Kalau boleh menurut saya, ya ulos itu diberikanlah tanpa dinilai dengan uang. Kepada yang berhak, bisa kepada orang tua, kepada sim tua yang paling berjasa, kepada orang yang sakit-sakitan, yang sangat membutuhkan dukungan moral dari gereja, dan kepada siapa saja yang kita anggap berhak, dan gak usah diukur dengan uang. Uangnya dari mana? Mari kita cari jalan-jalan lain untuk mencukupkan dana gereja kita. Sekali lagi, selalu pertanyaan saya, apakah anggota HKBP ini baru mau ngasih uang besar kalau di depan publik? Apa gak bisa kita ngasih uang besar, uang untuk gereja, untuk Tuhan ini, tanpa harus di panggung begitu, kira-kira seperti itu? Ya, artinya sebisa mungkin mulailah kita terapkan meminilisir lelang ya Pak ya. Supaya jangan di setiap pesta kita laksanakan lelang begitu ya Pak. Supaya juga kita berinisiatif mencari dana bagaimana bisa mencapai target pengumpulannya. Begitu ya Pak. Lantas, seperti yang kita ketahui Pak, bahwa di dalam setiap pesta atau acara yang dilaksanakan oleh gereja, gereja atau panitia sering mengundang tokoh-tokoh yang berpengaruh. Misalnya di daerah itu, seperti tokoh-tokoh politik atau pemerintah atau orang-orang yang memberikan sumbangannya jauh lebih besar. Jadi seperti menjadi tokoh utama di dalam pesta itu, di dalam pesta itu tersendiri. Bagaimana nih Pak, pandangan Bapak tentang tokoh masyarakat atau pemerintah yang menghadiri acara tersebut sejauh ini? Apakah itu penting? Ya, kalau pesan saya, kita gereja kan harus mengambil jarak dari politik praktis. Jadi mengambil jarak. Tidak terlalu jauh, tapi juga tidak melengket, tidak rapat. Dan satu lagi prinsip gereja kan non-partisan. Gereja itu tidak boleh menjadi subordinat dari sebuah partai politik. Nah, sekarang pada musim menjelang tahun politik, para tokoh-tokoh kita dari berbagai partai juga kepingin mendapat suara dari gereja. Nah, panitia-panitia dalam gereja juga melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk cari uang. Kalau menurut saya ini kurang baik sebetulnya. Harusnya gereja cukup mendoakan warganya yang mau maju dalam politik, tapi bukan hanya dalam politik, juga dalam ekonomi, dalam budaya, dalam bidang-bidang lain. Gereja mendoakan dan mendukungnya, tapi bukan untuk memintai uangnya. Yang paling celaka itu kan uangnya diterima nanti sesudahnya tidak dipilih. Itu kan dosanya dua kali. Dan saya pikir itu tidak baik. Jadi gereja kita ini tidak boleh juga lah pakai ajas manfaat. Mentang-mentang ada orang yang mau jadi caleg ya kita porotin itu. Saya pikir juga tidak baik itu. Gereja harus menunjukkan kualitasnya kita adalah organisasi spiritual, kita organisasi agama yang mengambil jarak dari semua, bersahabat dengan semua, dan mendukung mana yang paling baik untuk bangsa dan negara. Itu pendapat saya tentang hal ini. Ya Pak, ini masih seputaran tentang yang kita bahas ini Pak, mengenai tentang pesta gereja yang mengundang para orang-orang penting. misalnya dari pemerintah atau penyumbang dana terbesar di acara tersebut. Seperti yang kita kautahui atau ini mungkin bisa disebut sebagai kelalaian panitia. Jadi di dalam acara pesta itu pernah saya temui bahwa terkadang yang menjadi penyumbang terbesar itu yang menjadi tokoh utama di dalam pesta itu bukan lagi Tuhan. Melainkan orang-orang yang kita undang tersebut yang seperti tentang penyumbang dana terbesar. Jadi artinya terkadang ada banyak orang yang memberikan sumbangan lebih besar tenaga lebih besar ataupun semua ide lebih besar dari dia hanya untuk dia lebih mencolok di dalam acara tersebut. Artinya dapat dikatakan seperti sedang mencuri kemuliaan Allah sehingga di dalam acara tersebut seringkali yang disebutkan tentang penyumbang dana terbesar ini seperti itu Pak. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Ya benar sebetulnya kan ibadah hari Minggu dan sesudah amin tiga kali itu kan bukan berarti ibadahnya selesai tapi kan berlangsung ibadah yang baru yaitu kehidupan sehari-hari. Nah tapi dalam prakteknya seringkali pesta-pesta sesudah ibadah itu ibadahnya begitu kusuk hikmat tapi sesudah pesta seolah-olah semua berbeda sama sekali nah menurut saya itu gak boleh jadi apapun yang kita lakukan sebagai gereja sesudah ibadah itu tetap juga merupakan ibadah kita misalnya satu di dalam ibadah Minggu kan pemusatan fokus kita kan Kristus Allah sesudah ibadah selesai amin tiga kali tetap fokus kita harus Kristus gak bisa sesudah di halaman misalnya disitu Kristusnya gak tahu kemana dipinggirkan jadi menurut saya harusnya pada saat kita margondang pada saat kita cari dana pada saat kita bernyanyi pada saat kita manortor menari atau makan tetap Kristusnya yang harus dimuliakan dia yang harus diangkat tinggi nah ini nanti mungkin kita harus merumuskan sebetulnya pesta gerejawi yang baik itu seperti apa begitu pendapat saya berarti ini menjadi PR untuk kita ya Pak ya kita harus merumuskan apa pesta gereja yang baik saya kalau ditanya satu pesta gereja yang baik seperti tadi dia harus semua gembira sebelum pada saat pesta dan sesudah pesta kalau pesta itu membuat konflik pada saat dan sesudahnya itu gak baik kalau orang bersungut-sungut semua dan mengeluh sebelum pesta itu juga gak baik jadi pesta itu harus gembira pesta gereja itu alat ukurnya parameter yang pertama yang kedua semua terlibat banyak orang terlibat gak ada orang yang merasa dipinggirkan yang ketiga menurut saya ukuran pesta yang baik dan benar itu anak-anak diprioritaskan dalam pesta-pesta gereja seringkali anak-anak gak dipikirkan makanannya gak dipikirkan tempatnya jadi kalau saya yang memimpin pesta di waktu saya pendeta resort saya selalu cek anak-anak mesti makan duluan anak-anak harus punya tempat jangan dibiarkan telantar berkeliaran begitu maaf gak jelas ininya nah apalagi pesta yang benar dan baik yang tadi kita tetap memuliakan Tuhan gak ada orang yang dimuliakan disitu semua sama jadi semua itu kita adalah saudara gitu nah apalagi ukuran atau parameter pesta yang benar semua transparan dan akuntabel jadi kalau saya pengalaman saya berkali-kali bikin pesta di gereja semuanya transparan jadi berapapun yang dapat menit by menit diumumkan jadi nanti sesudah pesta selesai misalnya jam 6 sore diumumkan dapat sekian ratus juta itulah jumlahnya jadi semua terbuka dan transparan dan dimanapun saya pendeta saya minta laporan keuangan panitia pesta paling lambat satu minggu harus sudah beres karena jangan nanti pesta jubilium atau pesta olop-olop tapi laporannya baru 6 bulan kemudian itu enggak menurut saya bukan pesta yang sukses seperti itu dia ininya nanti kita rumuskan lagi yang lain-lainnya baik artinya yang namanya pesta itu haruslah menjadi suka cita ya pak ya apalagi di dalam pesta gereja jangan ada yang membuat satu terbeban satu lebih banyak suka citanya seperti lebih banyak mendapatkan peran sementara yang tidak mampu itu tidak kita pakai seringkali itu menjadi kelalaian dari kita sendiri ataupun dari panitia nah seperti yang kami ketahui pak bahwa bapak bapak adalah salah satu yang pernah menjadi pendeta resort yang sukses dalam mengumpulkan dana ketika marhuriyah apa kunci atau resepnya supaya teman-teman kita atau para pelayan yang saat ini sedang mengembangkan pelayanannya juga dapat mengambil resep tersebut dan menerapkannya pak benar saya memang termasuk pendeta yang merasa tidak pernah ada persoalan dengan dana dimanapun saya ditempatkan mulai saya muda saya merasa dana itu bukan masalah dana bisa dicari kalau ditanya resepnya sebetulnya bukan sayanya yang hebat tapi saya tahu dan meyakini kalau saya bersama-sama dengan parhaladu saya bersama-sama dengan panitia saya bersama-sama dengan aktivis-aktivis jemaat hal-hal besar bisa dikerjakan nah kuncinya apa yang pertama kepercayaan jadi saya selalu menganggap kepercayaan itulah modal saya yang paling besar dan itu saya katakan kepada parhaladu saya katakan kepada panitia bahwa kepercayaan itulah modal utama kita nah ketika saya menghayati diri sebagai orang yang masih bisa dipercaya biasanya dana itu tidak masalah dana mengalir tapi kalau saya tidak lagi dipercaya saya yakin dana tidak akan masuk itu yang pertama soal kepercayaan nah membangun kepercayaan itu tidak gampang orang butuh bukti orang butuh ujian orang kadang-kadang mau mengetes kita kita ini bisa dipercaya atau enggak tapi intinya adalah kepercayaan jangan sekali-kali rusak kepercayaan orang itu nah yang kedua apa menurut saya kebersamaan bahwa kita bersama-sama memikul beban yang berat ini saya termasuk sebagai pendeta yang mau ikut juga memikul beban itu jadi bukan sehanya anggota jemaat saja yang saya minta memikul beban saya juga secara pribadi keluarga kami juga ikut pikul beban itu nah apalagi menurut saya kita kan harus kreatif mencari dana ini jadi misalnya salah satu contoh saya memang kan tidak sependapat dengan lelang sebetulnya lelang itu baik-baik saja tapi karena eksesnya besar yang miskin menjadi terpinggirkan dan saya tidak mau anggota jemaat yang kebetulan miskin yang kebetulan tidak punya uang pas-pasan terpinggirkan saya tolak lelang tapi kan mesti ada gantinya karena gereja juga kan ingin dapat uang besar nah saya pakai yang namanya janji iman atau pledge sebetulnya apa janji iman kadang-kadang kan orang kritik tidak ada itu yang sebetulnya janji iman itu sebuah persembahan yang dijanjikan akan dibayar kemudian bahasa inggrisnya pledge jadi dan itu pengalaman saya dalam beberapa kali menjadi pendeta resort itu berhasil orang tidak punya uang dalam jumlah besar sekarang tapi dia mau berjanji dia akan berikan 100 ribu setiap bulan selama dua tahun nah kalau 500 keluarga melakukan hal itu dan kita bebaskan kita gak perlu patok berapa dia mesti buat janjinya ada yang bisa 1 juta sebulan ada yang 50 ribu sebulan terserah saja sesuai dengan dua korintus itu uangnya pasti besar jumlahnya nah apalagi salah satu kuncinya menurut saya transparansi jadi dimanapun saya sebagai pendeta saya minta panitia mesti transparan tiap minggu bikin laporan keuangan tiap minggu jadi panitia pembangunan boleh dicek dimana saya pernah terlibat di gereja-gereja semua panitia pembangunan dimana saya menjadi pendetanya itu bikin laporan keuangan tiap minggu pemasukan dan pengeluaran nah orang batak ini suka transparansi tapi kalau dan satu lagi dengan transparansi itu kita mencegah penyelewengan jadi godaan untuk menyelewenkan uang itu ada juga di gereja dan itu mesti dikat itu mesti tetap diawasi nah dengan transparansi itu menjadi kecil kemungkinannya nah satu lagi akuntabilitas saya selalu mengejar laporan pertanggung jawaban mana kwitansinya jangan karang-karang kwitansinya jangan bikin kwitansi fiktif jangan markup karena kadang-kadang godaan melakukan markup melakukan ini melakukan pembelian fiktif itu juga kadang-kadang terjadi di gereja dan itu tugas pendeta untuk menertibkannya itu mengajak semua warga ini mari kita lurus mari kita jujur ini semua untuk kemuliaan Tuhan nah kalau demikian saya percaya hasilnya besar dan saya sudah membuktikannya selama saya pendeta kurian tidak pernah ada kesulitan dana uang dapat banyak kita sudah banyak membahas tentang pesta huria tentang pengumpulan dana lelang dan segala jenisnya yang sering dilaksanakan oleh huria HKBP untuk closing kita kepada jemaat kita supaya lebih memberikan hatinya kepada gerejanya untuk memberikan persembahannya karena jemaat adalah sumber kehidupan dari gereja itu sendiri juga kepada pelayan yang saat ini sedang melayani di setiap huria yang ada di HKBP di Indonesia ini Pak pesan kepada semua pelayan pendeta dan semua pelayan full timer layanilah anggota jemaatmu sebaik-baiknya layanilah dengan hati ajarlah anggota jemaatmu dengan firman Tuhan ajarlah mereka dengan untuk membangun karakter apa yang dikatakan Yesus carilah dahulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan kepadamu itu juga berlaku bagi gereja jadi gereja yang mendahulukan kerajaan Allah gereja yang mendahulukan pembinaan gereja yang mendahulukan pembangunan karakter pasti akan mendapatkan ganjaran dari Tuhan dengan dana jadi jangan dibalik jadi itu yang pesan saya kepada kawan-kawan pelayan jadi jemaat kita semakin beriman semakin berkarakter tentu dia akan lebih memberi dan tidak perlu dipuji-puji tidak perlu dipanggar-panggar tidak perlu dibujuk-bujuk baru mau memberi dia merasa saya ini anak Tuhan saya anggota gereja saya dapat berkat saya akan memberi itu pesan kepada pelayan nah pesan kepada anggota jemaat ya saran saya berikanlah hatimu jadi bukan uang yang pertama-tama hatimu berikanlah kepada gereja jadi berikanlah hatimu cintailah gerejamu dan saya berani katakan ya selalu berikanlah sesuai dengan berkat Tuhan yang ada padamu kalau memang berkat Tuhan besar ya berikanlah lebih banyak kalau berkat Tuhan secara finansial lebih sedikit gak usah malu memberikan sedikit sebab kemanusiaan kita tidak ditentukan oleh jumlah persembahan kita sama-sama berharga kita sama-sama mulia kita sama-sama dikasihi oleh Tuhan Yesus baik Bapak terima kasih Bapak untuk bincang-bincang kita hari ini semoga seluruh penonton saudara-saudara seiman kita yang menonton podcast kita kali ini dapat terbuka hatinya dapat mendapatkan pengetahuan yang lebih lagi tentang pesta yang dilaksanakan oleh gereja tentang dana yang sudah dikumpulkan dan bagaimana itu berpesta yang bersuka cita untuk itu Bapak-Ibu saudara-saudara sekalian penonton setiap channel YouTube Huria Kristen Batak Protestan demikianlah podcast hari ini nantikan kami di podcast selanjutnya dengan topik-topik yang menarik dan pembahasan yang menarik bersama dengan narasumber yang pastinya sangat menarik sampai Horos HKBP Salam